Nah, dulu waktu, ya memang papi saya jadi orang sudah Kristen dari muda, tapi karena kekristenannya tidak mendidik dengan baik, papi saya tidak lahir baru dengan sungguh-sungguh, baru lahir baru setelah udah usia agak tua, baru bertobat betul. Tapi waktu dia masih mudanya enggak, dia tumbuh mungkin karena latar belakang keluarga zaman dulu kan anaknya banyak dan lain sebagainya, itu lebih banyak papi saya ke hobi aja, anak-anak kita nih berdiri sendiri sih semua, nah kita lebih banyak dididikan oleh ibu, oleh mami. Nah, saya belajar banyak dimana, saya bersyukur pada waktu itu saya ketemu guru sekolah minggu yang membimbing saya dengan baik. Nah disitu saya belajar tentang firman Tuhan, nah ternyata papi, setelah-setelah kalian firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan ini bisa mengubah kita. Ketika saya belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya baru tahu, oh nanti kalau saya nanti jadi seseorang ayah, kalau nanti saya menikah, saya enggak boleh seperti papa, saya enggak boleh seperti papi. Dan saya harus bisa mengampuni papi saya, karena itu bukan karena kemauan papi saya, tapi karena bentukan dari keluarga sebelumnya. Jadi itu hasilnya jadi seperti itu, dan itu yang memberi pengertian itu firman Tuhan. Coba kalau saya enggak kenal firman Tuhan dengan baik, mungkin saya bisa protes, saya berontak. Kenapa papi saya begini, tapi saya bisa belajar ketika saya dibimbing rohani yang mendalam, jadi ternyata pendalaman Alkitab itu penting buat remaja. Pendalaman Alkitab, kalau kita care group-care group itu penting sekali, ditanamkan prinsip-prinsip menjadi seorang pria. Yang betul, sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus bagaimana membentuk rumah tangga. Jadi jangan diajarkan setelah menikah, sebetulnya. Sebelum menikah. Makanya kalau sebetulnya gereja-gereja GKI lebih sedikit siap daripada gereja Penta Costa, karena mereka ada pre-marriage counseling, yang sifatnya setengah tahun, satu tahun. Itu terus diajarin, bagaimana tentang keuangan, bagaimana tentang mengatur rumah tangga, itu sebetulnya dari sebelum menikah, dari mereka masih remaja ini. Jadi pria ini harus bagaimana, harus mengambil keputusan bagaimana. Nah saya banyak belajar justru dari firman Tuhan. Dan saya banyak dapat dari kelompok-kelompok sel ini. Saya belajar dari kelompok sel, saya dari remaja sudah ikut kelompok sel. Nah jadi dari situ, itu pencegahan yang paling luar biasa ketika kita belajar firman Tuhan. Karena ini kebenaran. Konsep-konsep Alkitab. Nah yang terakhir saya dapat dari Papa Mertua. Papa Mertua saya sebetulnya belum kenal Tuhan. Ya bertobat-bertobat waktu terakhir saja. Tapi saya lihat konsep tentang sebagai seorang Bapak yang bertanggung jawab, saya belajar dari Papa Mertua. Saya bersyukur ketemu Papa Mertua yang cukup galak. Dan kalau saya apel selalu, selalu mesti ketemu Papa Mertua dulu sekitar sejam, dikuliahin sampai udah ngantuk-ngantuk kadang-kadang. Tapi saya duduk, duduk, diam, dengerin walaupun kepaksa gitu. Tapi saya banyak mencatat hal-hal yang cukup positif dari Papa Mertua saya ini. Papa Mertua saya di dompetnya itu ada kertas dari anak pertama sampai anak kedelapan. Dia punya planning. Anak pertama tahun berapa lulus, anak kedua tahun berapa lulus, ketiga tahun berapa lulus, semua dia punya percis. Saya jarang lihat seorang ayah seperti itu. Walaupun Papa Mertua saya bukan Kristen, tapi saya kagum. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Saya banyak baca dari Papa saya. Bisnis juga, Papa saya sering cerita bagaimana mempengaruhi klien. Itu diajarin juga. Saya bersyukur, saya banyak-banyak dapat. Lagi apel, tiap apel, ya 1-2 jam kuliah masuk. Tapi saya banyak belajar dari situ. Saya kagum bagaimana cara investasi nabung. Ternyata cara konvensional itu luar biasa. Papa saya berhenti kerja itu sejak saya pacaran tahun 80 berapa itu? Tahun 80-an. Dia udah berhenti kerja, tapi sekitar 20 tahun dia bisa hidup dari tabungannya. Di Indonesia kan gak ada kayak di sini. Kalau swasta kan gak ada dana pensiun. Tapi dia ngatur dana pensiun sendiri. Papa saya itu nabungnya dari emas. Dia gak percaya bank. Karena pernah pernah uangnya dibawa lari bank. Dia juga gak percaya insurance. Jadi luar biasa. Dengan sistem puno konvensional saya belajar sesuatu. Sampai meninggalnya Papa mertua itu masih ninggalin 5 batang emas di dalam tanah. Waktu dia mau meninnya dikasih tahu nanti tolong bongkarin di garasi. Di kotak tegel yang nomor berapa, di ujung berapa. Di situ ada toples, dalamnya ada emas. Jadi dia tiap tahun keluarkan emasnya itu. Waktu luar biasa. Saya belajar sesuatu bagaimana seorang pria, seorang bapak yang punya tanggung jawab. Bayangin anaknya 8 perempuan, 7 perempuan, 1 laki. Tapi dia gak bedain anak laki dan anak perempuan. Biasanya kan anak laki kan waduh itu ditunggu. Mungkin sampai 8 anaknya nunggu laki, anak kedua laki. Ketiga, keempat, kelima, sampai ke delapan perempuan terus. Beribis stop kali. Nah, itu saya melihat ada sesuatu yang saya belajar bagaimana jadi seorang ayah, seorang pria yang punya keputusan-keputusan luar biasa. Jadi sesuatu, kita belajar itu gak cuma hanya dari Alkitab, gak hanya kita belajar dari sekolah, tapi dari hidup ini. Waktu saya tanya, Pak, kenapa mesti tulis itu? Dia bilang, saya punya rencana. Pokoknya tahun sekian anak-anak sudah lulus. Dan memang dari semua, delapan anaknya semua sarjana. Padahal papa saya sendiri cuma SD barangkali. Dan mulai karyanya dari seorang kenek truk. Truk di Indo itu dulu cuma dia jadi keneknya truk. Sampai akhirnya jadinya jadi juragan truk. Tapi itu satu hal yang dia cerita pengalamannya banyak. Dari situ saya bisa banyak belajar sesuatu yang cukup menarik. dalam hidup ini. Nah, sesuatu yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita itu adalah pengalaman-pengalaman hidup kita. Bagaimana ketika kita dulu mengalami step-step kehidupan ini, makanya dari remaja bersyukurlah kalau kita sekarang ini Tuhan izinkan mengalami banyak kesulitan, kesukaran, penderitaan. Karena itu adalah modal yang gak bisa didapat di sekolah. Dan itu kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita. Nah, itu warisan yang kita harus ceritakan bagaimana spirit perjuangan hidup. Nah, makanya kenapa saya waktu itu kemarin menyampaikan tentang spirit of excellence. Saya belajar spirit of excellence ini dari beberapa orang yang ada di sekitar saya. Kesatu, mami saya. Itu spirit of excellence-nya luar biasa. Papa mertua saya. Itu juga spirit of excellence-nya luar biasa. sekalipun dia belum menarik Tuhan. Tapi waktu dia bertobat, wah luar biasa. Ya, saya sampaikan ini. Jadi prinsip jadi seorang pria itu penting. Menarik sekali. Kalau pria sungguh-sungguh dibentuk dari remaja, itu akan jadi pria yang hebat. Jadi dari remaja, kita mesti banyak dengar, kita banyak cerit, banyak lihat orang-orang yang hidupnya sebagai pria sejati. Nah, pria harus punya idola. Remaja sekarang harus punya, lihat. Kalau sampai seorang pria berani bilang, saya mau jadi seperti papa, wah itu hebat. Kalau anak kita berani bilang, saya mau jadi seperti papa, berarti kita sudah memberikan sesuatu kepada anak kita yang baik. Saya ketemu dengan Pak Julius Ishak. Itu anak-anaknya pria semua jadi pendeta. Kenapa? Karena papanya nanamkan dari kecil. Wah itu hebat. Padahal biasanya orang jadi pendeta, ah anak pendeta gak mau jadi pendeta. Karena mereka lihat kepahitan, papanya dulu susah jadi pendeta. Tapi, Pak Julius Ishak, itu anaknya semua pria, jadi pendeta. Dan jadi pendetanya bukan pendeta biasa. Pendeta hebat. kita pernah undang Pak Julius Ishak cerita, waktu dia pensiun gimana, dan dia wariskan kemudian sekolah Alkitabnya kepada anaknya. Sekarang anaknya yang jadi rektor sekolah Alkitabnya dia. Bukan dikasih karena anak, tapi dikasih karena memang anaknya mampu. Jangan ikutin gereja Pentecostal, gereja keluarga, bapak pendeta, anaknya jadi pendeta, dipaksain begitu gak? Itu gak bener. Gak disiapkan jadi pendetanya, betul gak? Gak disiapkan jadi pendeta.